Wa anta allamul huyub innalazinah yastarunah di ayatillahi samanangkulilah Ula'ika la kholakolahum bil'akhirah Subhanaka la ilmalana illama'allamtana inaka antal alimul hakim Oh nge-nge anumawan itu kulang ada tulisan ke atas Ula'ika di nulis lagi ya malah Kapan mali mawan Lain nulis mandi dengan tenakhiri taklim mutalim Ya nge-nge binceng-binceng le buten lali gua tulisakan Lai bar Niku bar ngaji Bungkannya Niko Dititipakan Apasin apal Apasin paham Apasin di wajah Apasin dirumukna Dititipakan Tidak dengar sodalam Allah Supaya di jogolam Dipalikno Ketika waktu Butuh Niko keterangannya Wenten Nasa ikhul ibad Niko Dawih Syekh Maghrobi Niko Allahumma Ini astaw jiuka Ma korokna Wa ma'alimna Ma samikna Fakhfadhu Walatan Sana Wardhudhu Ila'ina Binda Khajatina Niko Di Wadwal Bar ngaji Kaya Ilmu-ilmu Yang kita baca Itu ketika Kita membutuhkan Hadir Adani Wakmi Fakro Al-Gunutah Firok Ati Saniyati Fik Ida Lika Minar Ruku Fakro Mokomo Siro Al-Gunutah In Kunut Birok Ati Saniyati Dalam Rokat Ganggap Bindu Bid Ida Lika In Dalam Ida Siro Minar Ruku Isang In Ruku Saba Dhani Ulolan Panjengan Ida Muni Sami Allah Guliman Hamidah Menurut Mazhabi Imam Syafi'i Antara Makmum Dan Makimam Sama Yang Dibaca Ketika Ngangkat Makmumi Imami Mojo Sami Allah Guliman Hamidah Imami Makmumi Ya Mojo Sami Allah Guliman Hamidah Yuk Pandah Terus Tarniku Rabbana Lakal Hamidah Amidah Hamidah Amidah 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 ndak masalah ke mazhab kita juga mazhabi a'imatul arba'ah yang menyebabkan perbedaan diantara dua mazhab ini karena asbabul murudnya moco sami Allahu liman khamidah ketika Abu Bakar Asyiddiq di mana beliau tidak pernah ketinggalan jamaah pas ketika jamaah agak terlambat sehingga dia takbir imam dalam keadaan ruku terus masih menemukan rukuknya imam jadi man adroka ruku fakot adroka sholat wakot adroka rokah waman adroka rokah wakot adrokal jum'ah orang yang menemukan rukuknya imam berarti menemukan satu rokah dan ini jadi rokahat rokatan sakrukuan siapa yang menemukan satu rokahat wakot adrokal jum'ah ini wakot adroka sholah berarti menemukan sholat yang dihukumi ini ada menemukan sholat jum'ah itu diantara nih maksudnya menemukan sholat jum'ah pokok yang penting kita menemukan satu rokah satu rokuhan berarti menemukan satu rokahat bersama imam nanti setelahnya imam salam kita tidak perlu menambah tiga rokahat tapi cukup menambah satu rokahat tapi ketika kita tidak menemukan ruku bersama imam berarti pas Allahuakbar imam salam ya Allah imam hamidah akan menemukan gemak ninah di dalam rokonya imam berarti tidak menemukan satu rokahat manakala sudah tidak menemukan satu rokahat tidak menemukan jum'ahat tapi walaupun tidak menemukan jum'ahat karena dohirnya saja tidak menemukan di dalam batinnya dalam kenyataan yang masih spikulasi mungkin masih menemukan tetap niatnya niat jum'ahat makanya selama imam belum salam kita berjamaah dengan imam berjamaah dengan imam berarti masbuk yang seakan-akan hampir 99,9% panjeninan tidak menemukan satu rokahat tapi masih ada kemungkinan satu persen menemukan satu rokahat makanya harus niatnya jum'ah walaupun kalau ternyata nanti imam salam kita harus menambah empat rokahat dengan sholat duhur tuh kenapa apakah tidak permainan tidak tetap niatnya jum'ahat kenapa kok niatnya jum'ahat karena masih dimungkinkan dia akan menemukan jum'ahat kok bisa mengimam sudah takhliat kok iya tapi dimungkinkan imam lali gak baca fatihah imam lali belum rukuh yang ditentukan kalau lali berarti imam berdiri lagi untuk menemukan untuk rukuh untuk baca fatihah atau dalam rokahat pertama dia tidak eh lupa gak sujud atau gak julus benasa sedata ini yang berarti dia menambah satu rokahat nah berarti makmum yang kayak kayaknya itu tidak menemukan satu rokahat delalah bisa menemukan satu rokahat kalau menemukan satu rokahat berarti masih menemukan jum'ahat karenanya niatnya karena masih jum'ahat ya tetap jum'ahat aslinya menemukan jum'ahat sedangkan zohirnya tidak itu kan zohir mungkin bisa geliru bisa geliru kita mengikuti al-bako'u bako'u 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 makana ala makana di menang memandang hukum masalah itu yang menetapkan yang ada yang ada ini apa yang ada ya jum'ahatan gitu saja lagi mungkin tidak mungkin-mungkin aja semuanya kemungkinan karena terima kasih di sini eh antiknya di dalam melaksanakan sholat kemudian ketika imakmum abu bakar r.a menemukan ruku syukurnya bukan main berarti gak pernah ketinggalan jamaah bahkan gak pernah ketinggalan rokahah nah kalau lantrawani ku naik wong sing bener-bener biasa jamaah ini masya Allah bungai betul karuan senengi betul karuan tapi kalau orang yang tidak biasa jamaah belum merasakan nikmatnya jamaah ini kadang-kadang malah disengaja imamnya takbiratul ikram tinggal rokohan nantek nolokoh disyik baru nanti kalau akan rokoh baru takbir nggak menemukan rokoh tenang-tenang aja nggak problem ini berarti menunjukkan hatinya mahjub kenapa kok hatinya mahjub orang yang tidak bisa menemukan itu yaitu golongan kaslan ini adalah orang-orang yang memang oleh Allah diikat dengan khirlan diikat dengan khirlan saya Abu Qasim al-Fusyairi jawakan ashabul kasli ala zina ala zina robatul habbu akdamahum mushaqqilatal khirlani ashabul kasal ashabul kasal ashabul kasal golongani wong kesel-keselnya kaslunnya bahasa Arabnya maknani males wong kesel-keselnya wong kesel-keselnya usah jani orang-orang yang kakinya diikat oleh Allah dengan khirlan fakhtarolahum al-bu'da'anhu akhirnya dia dipilihkan oleh Allah menjauh dari Allah ta'ala wa akhara'um an maudil kurbi minhu dan diundurno diundurno diusir di diusir diusir dari tempat yang mendekatkan diri kepada Allah ini mergot diwenei khirlan kenapa ketika khirlan orang itu tidak ditolong orang itu dibuat orang itu disuruh pindah suruh ngalih karena ada masalah diantaranya karena apa itu mengabdikan diri kepada nafsu mengabdikan diri kepada setan atau tidak ingat kepada Allah yakni di dalam ibadahnya selingkuh orang krono Allah si abad syakliani Allah ketika orang itu berat dengan selainnya Allah ini syirik syirik ini artinya Allah diduakan hidupnya itu tidak muli pada Allah tapi untuk nafsu untuk lainnya Allah itu tidak ingin diduakan anak atau syirik saya paling tidak membutuhkan disekutukan diduakan makanya paman asyarakon ibi siapa yang memisirkan kepada aku fakta itu syariki aku berikan kepada yang menyekutu ibu sama sekali aku gak butuh semuanya diambil PPM berarti seperti halnya orang akan jamaah aku tidak tinggal jamaah aku tidak tinggal jamaah karena orang itu ini berarti asyarakat akhirnya saya berkata itu saya tidak mengatakan jamaah serasa jamaah akhirnya tidak diberikan jamaah tidak diberikan jamaah tidak diberikan jamaah karena selingkuh kepada Allah ta'ala dan juga Allah diselungkuhi ini itu itu jamaah jamaah berarti jamaah tidak diberikan jamaah tapi ini dimaksudkan diberikan keasaran diberikan keasaran kebanyakan itu diasaran 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 punya punya mese itu Makanya ketika ada orang tidak bisa jamaah, tidak bisa sodako, tidak bisa zikir, meningkatkan diri kepada Allah Ketahuilah itu diasorkan oleh Allah Ta'ala karena punya salah kepada Allah Tahu hidupnya ini tidak untuk kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, tapi berpaling dari Allah Kapan berpaling dari Allah, maka oleh Allah akan digandingkan Allah Ta'la karena�야 itu bahwa .. B��가 marched Eloi Ta'la karena Anda berpaling dari Allah Jika Anda berpaling dari Allah, dapat berpaling dari Allah Nah ini, lah, yang menuruti nafsu, ingin mengalami nafsu, ini yang tidak menguruskan Allah Aru'ayta manita khudha indarroham, eh, Aru'ayta manita khudha ilaha hu'u hawa unggun gelo'enai Nah ini, lah, yang menuruti nafsu sebagai pengeran, makanya dia tidak bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Una sibukah, eh, unna sibuk man ahwaitu, walakini, walakini maktiali bisu'i maulaya, bisu'i ro'i maulaya Biro'i su'i maulaya, doa si'il dikatakan, aku menginginkan untuk mendekatkan diri kepada orang yang kucintai Tapi tidak punya daya untuk bisa mendekatkan diri Karena jeleknya orang yang menguasai aku Atau yang saya ikuti Nah yang diikuti nafsu, yang diikuti setan Akhirnya kepingin jamaah, kepingin tok Kepingin ngaji, kepingin tok Kepingin zikir, kepingin tok Semuanya kepingin-kepingin Namun gak akan pernah tercapai Merkod dihalang-halangi oleh yang dituhan Yang dituhankan Kenapa yang dituhankan setan Atau yang dituhankan nafsu Nah ini benar ketika aku Seperti mana janjinya iblis Semalaat yang namimpainya aytihim Wa min khalbihim Wa'an aimanihim Wa'an syama'ilihim Wala tajidu aktarohum syakirin Illa ibadakal Mughalasin pun kustis Panjenengan gak akan menemukan orang niku Khusuk syukur datang panjenengan Akan saya gudah dari depan Saya gudah dari belakang Saya gudah dari kanan Saya gudah dari kiri Panjenengan gak akan menemukan mereka bersyukur Kejuali hambamu yang memang kau jadikan ikhlas untukmu Ini gak bisa saya Hanya untukmu Wah ini Gak ada yang menghalang-halangi Gak bisa digudah karu setan Gak bisa digudah karu nafsu Tapi selamat selingkuh Ya dibuat Jangankan Allah Ta'ala Bujuni sampian mau Nekro sampian selingkuh Masih aku mencintai kamu Aku inginkan Guah serak Kutuh Kenapa selingkuh Nah diketahui selingkuh itu dari mana Dulu belonjoni Nah ini biasanya Penghasilannya sakmini Tapi dikirin aku kok sakmini aja Dikawa nadi Barangkali ada yang diselingkuhi Kutuhnya kok nadi kok kakno sapa Itu Allah Ta'ala inginkan Sama dikirin rezeki sekian Kesini sekian Tapi disertakono kok sakmini Seligai sakat kok sakmini Nah ini kok kenangan Ini kok kenangan Selingkuh kok teknokabaya Bukan kafe Orang butuh pengeran Dan ini hati-hati Kayaknya dan ini Luang bujuwai Orang gelombang Penger Pengeran Buju nih lu diselingkuhi Dengan belonjong Kenangan Ini kan dibuat Udah aku masih mencintai kamu Orang butuh Makanya banyak orang yang Cinta kepada Allah Ingin mendekatkan diri kepada Allah Ingin tahajud Ingin poso Tapi tidak ada yang tercapai Sama sekali Saya ingin mendekat orang yang Kucintai Tapi Walaupun saya tidak mampu untuk Berkayasa Untuk berusaha kesana Kenapa Di roki Suil Mawali Pendapati Pengeran Pendapat yang jelek dari Orang yang Kucintai Bagaimana Tidak selingkuh Tak selingkuh Tak selingkuh Tidak Tidak Selingkuh 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 Kucintai Bukti 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 Tidak Selingkuh Pengeran Selingkuh Nafsu yang harus satu di tengok tempat kateri nanggap pengeran kejodisi atau si aku disiak wakili kenangan kenangan insyaallah pekel lajeng mantun iqtidal nah ini ku imam malik imam malik karena waktu niku abu bakar le moco alhamdulillah terus malaikat jibril kan waktu niku kan jenabi akan bangun tidak diperbolehkan setelahnya abu bakar menemukan abu bakar alhamdulillah terus malaikat jibril sami allahu liman hamidah sami allahu liman hamidah terus kan jenabi sami allahu liman hamidah robbanalakal hamdu nah ini karena kan jenabi dalam keadaan imam dalam keadaan dalam keadaan jadi imam ngangkat moco sami allahu liman hamidah makanya kalau imam malik sing moco sami allahu liman hamidah sing ngangkat dari imam yang imamnya saja nah yang makmum murah usah dengan sami allahu liman hamidah tapi dengan ini dengan apa yang telah disampaikan oleh imam robbanalakal hamdu tapi seperti imam syafi'i solat makmum kalau imam sama saja imam ngangkat sami allahu liman hamidah makmum yang ngangkat sami allahu liman hamidah tidak ada persamaan sebagaimana di dalam fatihah pun juga demikian seperti imam syafi'i imam moco fatihah makmum pun juga wajib membaca fatihah kalau imam sudah membaca fatihah ya cukup saja tidak membaca fatihah dengarkan saja kalau imam moco kalau ada orang baca quran dengarkan dan imam salah ketika mendengarkan imam baca fatihah tidak usah baca diam saja nah diam saja nah malah justru haram bersamaan imam nah itu permasalahannya apa ini khadisnya tidak sohkeh khadisnya tidak sohkeh dari Abu Hurairah radiyallahu waktunya Abu Hurairah radiyallahu sholat bersama kanjir nabi lalu sholat bersamaan kanjir nabi ketika kanjir nabi membaca fatihah Abu Hurairah membaca fatihah sama-sama membaca fatihah lalu setelahnya sholat ditanya oleh rasul Allah atak kru'ani khalfi sa'nduri aku maka kamu moco kamu moco karena kanjir nabi nireng sakabat Abu Hurairah moco nah rasul enggak kalau moco atun nasi ini apa apa ini aku mulai itu Abu Hurairah tidak pernah membaca fatihah di belakang Rasulullah nah ini kule cara imam malik menunjukkan bahwa ketika imam baca fatihah makmum tidak perlu baca fatihah berarti ditanggung ditanggung tapi menurut imam syafi betul kata imam syafi bahwa ketika imam baca fatihah makmum tidak usah baca fatihah dengerin tapi tidak ditanggung kenapa kok tidak ditanggung karena bisa baca fatihah makanya kena kodidah kena hadis la solat taliman nam yak di fatihah del kitab ini tidak kepada imam saja tapi makmumnya pun juga demikian harus baca fatihah nah lalu menjaminkan ini bagaimana kata dua hadis ini cara mengkompromikan mengkabularasikan dua ini bagi makmum bacanya fatihah setelahnya imam makanya untuk mentoleransi agar supaya makmum bisa baca fatihah imamnya tolong diam setelah fatihah namun hal ini jarang terjadi surat fardu jarang apalagi terawai mestinya aturannya ketika makmum ketika imam sudah baca walobon nin diam nah terus amin ini diam imam biarin kira-kira makmum cukup baca fatihah baru setelahnya itu imam baca surat Bismillahirrahmanirrahim ketika imam baca surat makmum pun juga mendengarkan nah tapi ketika imam tidak memberi kesempatan bagi makmum untuk baca fatihah dalam arti imam setelahnya waladhani langsung Bismillahirrahmanirrahim wal-fajr wal-fajr wal-nayanin asr wal-saf'i wal-watur wal-nayanin ilaha yasr dia kayak ngeten ya imami mocha fatihah maka kita kita melaksanakan kewajiban meninggalkan kewajiban demi kewajiban no problem no problem no problem aku lapak sampai lapak sampai rap ya rap kaya karenanya karena kalau memang imam sudah makmum sudah baca fatihah imam baca surat lah kok makmum tiruk-tiruk mocha surat bismillahirrahmanirrahim makmumi merok mocha surat haram hukumi dari baca bul-arba sampai imam syafi pun juga demikian karena meninggalkan baca imam ini hukum yang wajib maka tidak boleh ditinggalkan wajiban demi kesunatan sedangkan baca surat itu hukumnya sunat ini surat diwajah surat surat paca diwajah baca tinggal baca tinggalan waktu akhirnya kena dendol terus terus kalau anda setelah iqtidal panjeningan setelah iqtidal itu di dalam sholat subuh faqra'il kunud firat akh isamiah iqtidal 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 siram minar ruku yuk sa'usih iqtidal waw sami allah huriman hamidah terus rabbanah lakal hamdu mil samawati wamil ul ardi wamil um syikta ming sya'i im ba'duh terus dungo kunud menurut mazhabi imam syafi'i cera mazhabi khanafi kunud nikuh sebelum ruku dari menteri masyafi'i sya' bakdani ruku di dalam subuh tidak ada kesunatan kunud menurut khanafi imam bu hanifah tapi menteri imam syafi'i karena ada hadis bahwa kancik nabi kunud abadah sampai wafat beliau kunud di dalam subuh abu hanifah kok kelem kunud nabi menurut abu hanifah kunud nasilah menurut mazhabi sholat subuh sholat subuh dari sini menurut kitab sa'ad dadud darwin termasuk dari mujarob mujarobnya efek efektifnya hal yang bisa menghilangkan wabak termasuk wabak ini kukuruna ini kualas dungo kunud dungo kunud makanya untuk sekarang ini kunud jangan hanya subuh duhur maghrib isya ini kesunatan kunud nazilah karena dalam kunud nazilah subuh ini kunud nazilah pun orang dengeri kok panjenengan warasakan kula selamat takkan dalam ya Allah bersama orang-orang yang selamat panjenengan reksa dalam panjenengan reksa dalam kusli kutitip akan jeneng reksa badan kula sangking kodoi pengiran singele serima kodoi kan nekani panjenengan termasuk elek-elek kodoi pengiran yang terjadi disebabkan dengan kuruna karena ini kuruna tambah dsb ini gak apa-apa kita gak usah kaget ini terpengaruh kali kuruna akhirnya kegiatan gak ada terus terus melunjak itu nantinya kurunani kurunani terus melanjat dan orang-orang yang mereka yasa semakin kuat oleh karenanya kita tetap puas padok tetap hati-hati berdoa lahir batin berusaha lahir batin dalam lahirnya pakai masker lepas kumpul lepuh nanti 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 murah ini terus marun nanti melayu marun ini buatan terus maring nanti aku lelaki pilek ya rawsah teko lelaki pas kulosing pilek ya beri ngat sini lebih ya pilek kalau teko berarti aku pilek ya beri apa pilek nah untuk melanggulangi pilek ini kopi pahit panjang kopi panas pahit halam waras krono virus yang disebabkan darah gak ngalir gak lancar kopi panas melancarkan jangkal panjang panjang ngumpi satu gelas terus setengah jam terus ngumpi setengah gelas malih pun maras ini surah saya ngomong ngomong dokter nanti apa itu namanya misak pilek demam aku bodrek padahal gak payu bodrek pembelantas utama pilek demam sakit kepala ini itu mucarop mucarop bagus jadi untuk kita pun itu meraih wa'afini vimana fa'id wa'ini birohmat hika syar ma kodayit puntah lah lepan jendengan dungoni ya pindah nama mantep titip nang pengiran jendengan reksa kusti direksa karu pengiran direksa pokoknya itu di mojo apalan lalaran jendengan ti hati ya apal hati kutai di rumah al-ghafla khairun al-ghafla anil dikri jana janto lali luwi api daripada lali dikir tapi lepajin dengan pemenang titip nih atau titip yang pengeran jengan tekswawak kulo ya Allah melalik saget nikubanmari sholat maghrib nikah sholat awabin terus titipakan dateng usia Allah imani Allahumma inana staudhika imanana wa imana awladina wa imana zuriatana wa imana zuriatina wa imana Sinten dan seterusnya fahfadhu inda ka'alakulisya'i qadir bismillahi ala dini wa'ala ahli wa'ala mali wa'ala ashabi wa'ala adyadihim wa'ala amwalihim nikub titipakan yang pengeran ini apa jenikan titipakan dijoko kali kusya Allah misalkan itu dijoko kali kusya Allah mulani apa Niku pada zaman Syedina Umar Niku wantan diyang sing mengirip rupanya ya persis lembiyani ya persis kedep kedepi ya persis gaya ini persis kaya-kaya ini kape persis gaya ini naik Niku ketika anak itu dalam kandungan ayahnya mencari nafkah pergi jauh kita luar negeri ya pokongan dikai ya pokongan dikai ya pokongan dikai luar Jawa pokongan sempetik jauh sampai satu tahun setelahnya beliau Niku wis berhasil wujibu berhasil wujibu berhasil wujibu wujibu mulai satu tahun nah sebelum berangkat ini kun nitipakan nanai ya Allah kula titip anak kula ya Allah dateng panjeningan jeningan joko nah kalau dicekel watengi sing wedok terus budal mantun kerja satu tahun pulang tiba ibu Juni si pun mati karena bu Juni pun mati si wedok terus mati akhirnya dia Ziaro dateng kuburu Ziaro kuburu sama Sidina Umar dikontek punak nah setelahnya Ziaro kuburu dateng Sidina Umar dateng ke Karwani punya keajiban dengeriku punya suara bayi oi 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 digolei dimana 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 bayi su ini dari suaranya dimana sekolah itu Kak Roro itu ketemunin dulu ini di jerukuburan wakhirnya didudah keberan ibu Juni didudah Subhanallah ibu Juni ini pun bosok tinggal selesai bosok susu ini nah terus bucah bayi ini ngemik dan susu ini dia terus mendengarkan suara tak nampak suara nengitin kamu akan pergi yang kau titipkan anakmu maka yang dijaga anakmu kau tidak dititipkan istrimu maka istrimu gak dijaga kalau kau menitipkan istrimu dia akan dijaga dititipakan dan ini wakini birohmatika syarroma kodayit sih mantap termasuk ditipniku kadus ini cerita birul walidjen ada zaman Bani Israel ini zaman Nabi Musa ada seorang yang menitipkan punya anaknya masih dalam kandungan dia menitipkan pedet pedet sapi pedet di hutan dititipkan kepada Allah dilepaskan di hutan dan matur ya Allah ku titipkan pedet ini kepadamu ya Allah untuk anak saya kalau sudah besar anjenengan jogo mati berikan anak saya kalau sudah besar wis dititip no maten wis dilepaskan nah terus anak itu setelah setelah anak itu lahir dan besar menjadi orang yang birul walidjen wong sing baik bagus tanggong dua setiap malam waktunya dibagi tiga satu untuk ibunya nijeti ibunya yang sepertiga digunakan untuk ibadah yang sepertiga digunakan untuk tidur lalu oleh ibunya didawui leh bapakmu bian tetep pedet dateng ke si Allah untuk awak dilepaskan di sana di hutan jaluk ini jaluk ini aku si Allah di bareng terus akhirnya di hutan panjang wong pedet ketika ketemu orang lari sulit ditangkap sulit begitu anak tadi datang di hutan langsung matur ya Allah ayahku titip pedet kepada kamu untuk saya tolong kembalikan ya Allah sekarang ini pedet moro-moro langsung menjerom jalan ditumpai tapi anak itu enggak mau numpai enggak tumpai mergokar ibu dikongkon numpai lalu akhirnya pulang dibawa pulang terus dengan ibunya disuruh menjual iki dolen dan pasar saat dipinten enam dirham setelah sampai di pasar ditawarkan enam dirham malaikat datang mengatakan leh tak tuh kuni rolas dirham tapi ojo gondogono ibu dia mengatakan enggak saya tidak berani kalau tanpa mendapat musyawarat tanpa musyawarat izin dari ibuku ya wis ekonomi ibumu enggak boleh enggak dibeli 12 dirham bukan 6 terus matur kepada ibunya ya wis dolen 6 ke 12 dirham datang ke pasar akan dijual 12 dirham malaikatnya datang lagi le tak tu kuni 24 dirham tapi jangan bilang pada ibumu rosa matuh lahirnya juga perani saya karena dengan ibu saya hanya dijuru menjual 12 dirham ya sudah kamu tanyakan pada ibu boleh ke 24 dirham pulang terus dengan ibunya yowes belikan 24 dirham ganti malaikatnya nawar bagaimana saya tawar 48 dirham bukan 8 aku 24 bilang kepada ibumu boleh gak tanpa nawar kepada ibumu tanpa harus minta izin kepada ibumu dia katakan gak bisa karena gak berani saya kalau tidak mendapat perintah ibu saya saya izin dulu secara izin ke ibunya ibunya ngerti itu malaikat kalau nanti kamu ke pasar dan datangi lagi tanyakan boleh gak sapi ini dijual terus saya temen pasar terus ketemu malaikat bagaimana berapa dengan ibu disuruh matur boleh gak sapi ini dijual terus malaikatnya bilang jangan dijual kecuali dengan emas sebesar kulitnya ini yang betul sak gini kulit yang so bos yang di jual kecuali dibeli dengan emas baru ada rekayasa untuk cara membeli itu ini ada orang yang dibunuh tidak diketahui siapa yang membunuh masih misterius dan akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk minta kepada Allah memberi petunjuk siapa yang membunuh dan akhirnya Nabi Musa mengatakan terus terus disini mengatakan Nabi Musa Nabi Musa diperintahkan Nabi Musa diperintahkan Nabi Musa baru disebut disebut akhirnya tiba-tiba ketemu sapi bucah ini persis bagaimana yang disipati kalau bucah tidak dijual kecuali dengan emas sebesar itu tetap digoleh emas ini artinya manakala kita mau titip kepada Allah dijaga dijaga dalam seperti ini titipkan kepada Allah kita dengan kunut jadi pas dungu waktu syaratnya mandi-mandiri dungu bersama orang-orang yang kau selamatkan wa tawallani fiman tawallayt wa barik li fima a'taid wa gini birahmatika syaroma kodayt hingga lagi kepingin dawa yang ditabai karibu disi tina umar Allahumma insallisalam ar-maslimin ini penting untuk dalam kondisi sakniki-sakniki jadi ku nuti orang penyusup bodoh ku nuti setiap waktu setiap waktu selamat menikmati